Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua taat Rasulullah, tiga-tiga sayang orang tua, satu-dua-tiga jalan masuk surga. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Kak Aida. Kali ini Kak Aida mau membacakan sebuah buku. Ini bukunya. Judulnya adalah Aku Sayang Ayah dan Ibu. Apa? Aku Sayang Ayah dan Ibu. Baca basmala dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Aku Sayang Ibu. Hmm, kenal teman. Kenalkan. Ini anak laki-laki ini namanya Sali. Kalau yang ini Saliha. Ini Sali dan ini kakaknya Saliha. Mereka Sayang sekali kepada ibunya. Sali mencium ibunya. Nyum, 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 nyum. Saliha juga sama. Nyum, 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 nyum. Ibunya senang sekali. Hmm, buka lagi. Kak Aida bacakan. Ibu sudah mengandung dan melahirkanku. Hmm, teman-teman perhatikan ini. Ini siapa? Ini adalah ayahnya Sali Kalau yang ini? Ini adalah Saliha Saliha masih kecil Kalau yang ini ibunya Sali Lalu dimana ya Sali? Mana Sali? Perhatikan teman-teman Ini perut ibunya Sali besar Tahu ya sekarang dimana Sali? Iya betul Sali ada di dalam perut ibunya Sali belum lahir Masih di dalam perut ibunya Ibunya Sali menjaga Sali Agar Sali selalu sehat Nah kalau ini? Ini Sali yang sudah lahir Sali masih kecil Owee Owee Dijaga oleh Saliha kakaknya Wow Aku sayang ayah Sali juga sayang sekali dengan ayahnya Itu adalah ayah Sali teman-teman Ayahnya Sali mau berangkat kerja Sali mencium tangan ayahnya Hati-hati ya ayah, aku sayang ayah, kata Sali Ayah juga sayang Sali, kata ayah Lihat Ayah suka mengajakku bermain Ayahnya Sali mengajak mereka bermain Lihat itu Ayahnya Sali matanya ditutup Bermain apa ya? Sepertinya mereka sedang bermain petak umpet ya teman-teman Lalu di mana ibunya? Oh ini ibunya Ibunya Sali membawa kue dan minuman untuk Sali, Saliha dan ayahnya Buka lagi Teman-teman Ibu dan ayah membesarkan dan mendidikku Perhatikan ini Ibunya Sali dan ayahnya Sali itu selalu menemani Sali dan Saliha Bermain dan belajar Aku sangat sayang mereka Sali dan Saliha sayang sekali kepada kedua orang tuanya Ini lihat Saliha mengambilkan minum untuk ayahnya yang sedang bekerja di rumah Sali mana ya? Oh ini Sali mengambilkan wortel untuk ibunya Aku ingin menjadi anak yang soli Salihah dan Salih ingin menjadi anak yang Solih dan Solihah Kenapa ya? Karena doa anak Solih selalu dikabulkan Allah Rupanya seperti itu teman-teman Nah ini dia Salih dan Salihah sedang berdoa Setelah selesai sholat mereka selalu berdoa Bagaimana ya doa untuk kedua orang tua? Teman-teman bisa kan? Yuk kita sama-sama berdoa untuk kedua orang tua kita Tangan dibuka ting-tong Kepala ditundukkan pusu Doa untuk kedua orang tua Allahumma ufirli wali wali daya Warhamu makamah robba yanisogiro Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Membacanya sudah selesai teman-teman Siapa yang baik kepada ayah? Saya Siapa yang baik kepada ibu? Saya Insya Allah Kalau teman-teman playgroup baik kepada ayah dan ibu Ayah dan ibu akan semakin sayang kepada teman-teman Dan Allah juga Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Luqman Surah ke-31 ayat 14 Dan kami perintahkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapihnya dalam usia dua tahun Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepada aku kembalimu Al-Quran Surat Luqman Surah ke-31 ayat ke-14 Semoga teman-teman playgroup bisa terus berbuat baik Kepada kedua orang tua kalian ya Caranya seperti apa? Caranya bisa seperti yang dilakukan oleh Salih dan Salihka tadi Baik, terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan videonya Kak Ida hari ini Mohon maaf jika ada salah kata ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah